Pemberita dan Komisi 7 DPR menyepakati subsidi solar dalam era PBN 2016 sebesar Rp1.000 per liter. Subsidi sebesar itu dinilai aman karena fluktuasi harga BBM di pasar internasional masih terkendali. Subsidi solar dalam era PBN 2016 akhirnya disepakati DPR dan pemerintah sebesar Rp1.000 per liter dengan volume sekitar 16,82 hingga 17,22 juta kiloliter. Meski sesuai dengan usulan pemerintah, subsidi sebesar itu disepakati dengan sejumlah catatan. Karena sejumlah fraksi seperti fraksi PDI Perjuangan menginginkan angka subsidi sebesar Rp1.200 per liter. Sementara fraksi PKS, Nasdem dan PAN tidak menghadiri rapat. Selain besaran subsidi solar, Komisi 7 DPR juga telah menyetujui asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada kisaran harga 60 sampai 70 dolar per barrel. Sedangkan besaran lifting minyak dan gas belum disepakati karena DPR masih mempertanyakan perbedaan data antara kontraktor-kontrak kerjasama dengan SKK Migas. Namun Menteri ASDEM Sudirman Said menyatakan data yang diajukan KKKS tidak bisa dijadikan acuan karena belum disetujui pemerintah. Jadi kalau bicara sistem, forum ini yang merusak sistem. Maaf. Kalau mau benarkan sistem, saya Menteri ASDEM, Pak. Ini angka saya. Saya bertanggung jawab atas penyapaian angka ini. Saya punya instrumen yang namanya SKK Migas. Biarkan SKK Migas mengatur para KKKS. Selesai. Tapi kalau Bapak panggil satu persatu, ya memang belum waktunya disampaikan, kemudian dites dengan angka yang ada, ya tentu akan berantakan semua. Alat tesnya yang berantakan, bukan sistemnya, Pak. Selain subsidi solar, pemerintah juga mengusulkan subsidi bahan bakar nabati PSO biodiesel 20% sebesar Rp4.000 per liter, dan bioetanol sebesar Rp3.000 per liter. Sementara subsidi LGV sebesar Rp1.500 per liter, dan subsidi listrik pada kisaran Rp67.000 hingga Rp73.31 triliun. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.